Hai 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 Om Swastiastu pada hari Selasa 8 Juni 2021 bertempat di ruang Tutwuri Handayani diselenggarakan acara pelepasan siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Singaraja tahun pelajaran 2020-2021 mengingat situasi pandemi COVID-19 maka acara kali ini diselenggarakan secara sederhana dengan menerapkan protokol tetap pencegahan COVID-19 acara ini dihadiri oleh Ketua Komite SMK Negeri 1 Singaraja pengawas manajerial SMK Negeri 1 Singaraja Kepala SMK Negeri 1 Singaraja dan staff manajemen sekolah serta perwakilan siswa kelas 12 pada hari ini Selasa 8 Juni 2021 semoga apa yang menjadi harapan dan tujuan berkumpulnya hari ini dapat terlaksana 2020-2021 dapat berlangsung dengan baik tanpa selamat menikmati Bapak-Ibu yang terhormati pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komite Pengawas manajerial dan sekolah-sekolah atas dukungannya untuk tersenggarannya acara ini tak hanya itu saja saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada guru rekan SMK Negeri 1 Singaraja yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam kegiatan ini menjadi alumni SMK Negeri 1 Singaraja tentu kami sangat berharap kami sangat mengharapkan peran serta kalian nanti setelah ada di lapangan apalagi nanti yang memiliki peran sebagai guru usaha untuk bisa nanti berkolaborasi dengan SMK Negeri 1 Singaraja apapun nanti yang kalian akan tempuh di berikutnya di tahap berikutnya itu adalah sebuah tantangan yang sangat berat apalagi pada saat ini tantangan berat kita adalah bagaimana menghadapi kondisi pandemi yang saat ini jadi kita sudah merasakan di dalam proses pembelajaran ini bagaimana kita menghadapi tantangan pandemi COVID-19 ini sebagai sebuah tantangan yang luar biasa dari proses pembelajaran sampai akhirnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan evaluasi dan lolos anak-anak kelas 12 tantangan terberat kalian ada bagaimana kalian nanti di luar akan mampu bersaing bersaing sesama pencari kerja bersaing sesama wira usaha itu pasti dan juga SMK Negeri 1 Singaraja sebagai sekolah pusat umulat saya sudah buka-buka youtube itu saya sangat yakin bahwa siswa kita itu akan selama-selama akan lebih baik daripada yang sekarang karena itu perubahan-perubahan yang terjadi dan harus diraksanakan oleh sekolah dan terutama pada siswa dengan bantuan CIO ini kita harus memberanikan diri untuk mau merubah jangan menunggu jadi mau merubah diri kita agar tampilan sekolah agar kompetensi yang ada di masing-masing setiap siswa itu memiliki kompetensi yang sesuai yang kita harapkan bersama untuk mengucapkan selamat kepada kakak kelas 12 yang telah menunggu pendidikan di tinggal SMK ini adalah hari terakhir kakak sekalian berada di sekolah namun segala yang telah kita lalui bersama merupakan kenangan terindak yang tidak akan terlupakan acara selanjutnya adalah kesan dan pesan dari perwakilan siswa hal 12 Father Representative, the floor is yours tentunya rasa terima kasih tidak cukup untuk membayar atau membalas jasa bapak ibu guru namun saya selaku perwakilan teman-teman saya tetap mengucapkan rasa terima kasih yang sedang dalamnya dan seterus-terusnya atas jasa bapak ibu guru semua untuk adik-adik yang masih menyenyak pendidikan di sekolah ini atau adik-adik yang akan menjadi siswa baru di sekolah ini saya harap tetap terus berprestasi untuk mengharungkan nama sekolah kita tercinta ini pada tahun pelajaran 2020-2021 ini siswa kelas 12 yang lulus sejumlah 457 siswa dengan rincian sebagai berikut 141 siswa pada kompetensi keahlian akuntansi keuangan dan lembaga 72 siswa pada kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran 67 siswa pada kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran 72 siswa pada kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata dan 105 siswa pada kompetensi keahlian perhotelan segenap keluarga besar SMK Negeri 1 Singaraja mengucapkan selamat kepada seluruh siswa kelas 12 yang telah lulus semoga kedepannya dapat mengaplikasikan semua ilmu yang telah dipoleh selama mengenyan pendidikan di SMK Negeri 1 Singaraja baik itu dengan bekerja, melanjutkan, maupun berlira usaha sesuai konsep pengembangan SMK SMK bisa, SMK hebat, lokasi kuat, menguatkan Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!